Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robi Rastagil di bekas pacarmu channel Oke, teman-teman, kembali lagi dengan video reaksianya ya Tapi sebelumnya, tolong bantu dengan subscribe channel ini Komentar dulu ya, terus lagi like videonya Ini adalah video orang Korea, rebutan masuk jurusan bahasa Indonesia Maksudnya apa ya? Saya belum lihat ini video Tapi gini ya, ada referensi bahwa bahasa Indonesia itu banyak diminati di beberapa negara Termasuk di Korea Mereka berbondong-bondong untuk belajar bahasa Indonesia Gak tau kenapa? Tapi yang jelas mungkin ini ada jawabannya di video ini Kurang begitu suka, karena bener-bener kayak gak terbiasa Wah, kok harus lanjut kuliah apa enggak? Hai, aku Yura Terima kasih udah mau klik videoku Oke Ya, aku udah tau ya, hari ini aku mau ceritain apa Kalo udah liat judul dan topengnya pasti tau Ya Pertanyaan ini, memang aku tuh sampai sekarang sering banget dapak Banyak yang tanya, sedangkan kan bisa bahasa Indonesia? Kenapa milih belajar bahasa Indonesia daripada bahasa lain? Awal mulai bisa bicara bahasa Indonesia itu gimana, Kak? Seperti orang Indonesia aja, Pak? Ini orang Korea Bisa bahasa Korea itu selalu aku juga penasaran, Her Wah, ya Pak aku bisa bahasa Korea ya, emang pernah tinggal di Korea ya? Belajar bahasa Korea itu dimana? Itu sebenarnya gak bahasa Korea? Menurut aku, karena dunia sekarang itu makin dekat Jadi kita, walaupun beda negara Kita bisa ketemu banyak orang asing dimanapun Apalagi sekarang kan ada social media Seperti YouTube, Instagram atau ya semacam itu Jadi kita bisa ketemu banyak orang asing pokoknya Oke, setuju Jadi di video-nya aku mau jawab untuk teman-teman Beberapa pertanyaan Jadi yang pertama adalah Aku belajar bahasa Indonesia, warungannya bagaimana? Terus yang kedua Kenapa banyak orang Korea mau belajar bahasa Indonesia? Terus yang ketiga adalah Ya kalau udah lulus, jurusan bahasa Indonesia tuh Biasanya anak-anaknya pada kerja dimana, kerja pajak gitu Oke, aku mulai ceritanya, ikutin aku terus Oke, saya ikutin Oke, pertanyaan pertama Aku belajar bahasa Indonesia awal mulanya bagaimana? Aku pertama tau bahasa Indonesia itu waktu udah masuk kuliah di Hamburg University of Foreign Studies Yang orang-orang kan udah foreign studies Di kampus aku ada banyak jubusan bahasa asing Bahasa asing masuk-bahasa Indonesia Aku masuk ke Kulti of Asian Languages and Cultures Jadi disini ada delapan jurusan yaitu bahasa mulai dari Indonesia Terus bahasa Arab, terus bahasa Turki, bahasa Mongolia, bahasa Iran, bahasa Vietnam, bahasa Thailand, serta lagi bahasa Turki Cara yang aku ambil untuk masuk kuliah itu Awalnya semester pertamanya aku gak punya jurusan Jadi selama satu semester, semester pertamanya aku belajar tentang keseluruhan delapan jurusan di negara tersebut Tapi setelah satu semester aku harus pilih satu jurusan untuk jurusanku Jadi aku kan ada delapan pilihannya Jadi aku mikir-mikir Tapi karena banyak teman-teman mau ambil jurusan bahasa Indonesia Jadi yaudahlah aku juga ikut ikutan Aku masuk kuliah yang sama aku Kayak aku itu 100 orang Oh banyak banget ya Terus itu kan dipisah, terpisah ke jurusan masing-masing Nah, tapi ya kuota untuk judusan bahasa Indonesia cuma 10 orang Sehingga aku Tapi yang daftar hampir sepertiganya dari ya 100 orang itu Jadi dengan nilai ujian akhir semester 10 orang terkilih Dan alhamdulillah aku juga salah satu Jadi aku jadi anak jurusan bahasa Indonesia dari semester kedua Kalau misalnya aku nggak terpilih bahasa Indonesia ini mungkin ya aku jadi anak jurusan lain Untungnya aku bisa jadi anak jurusan lain Oke Terus pertanyaan selanjutnya adalah Ya kenapa banyak orang Korea mau belajar bahasa Indonesia? Nah ini pertanyaan yang tadi ya Kan tadi bilang ini cukup competitive ya Nah itu kenapa mahasiswa Korea itu bersaingan untuk belajar bahasa Indonesia? Kalau aku sendiri aku jujur tadi karena teman-temanku yang daftar ini Jadi aku juga ya ikut-ikut gitu Ya awalnya ikut-ikutan Tapi ini pasti setiap orang punya alasan yang berbeda Oke Kalau ini jurusanku Ada teman-teman yang udah fasi banget bahasa Indonesia-nya sebelum masuk kuliah Karena mereka udah tinggal lama di Indonesia dari kecil Tapi ngapain masuk ke jurusan bahasa Indonesia lagi di Korea? Nah menurut aku ini karena kalau kita kuliah tuh bisa belajar lebih dalam gitu Kalau aku tuh punya dua jurnal Sebentar ya Aduh Jurusan pertama adalah ya bahasa Indonesia Kalau yang kedua adalah Korean series Jadi kan aku orang-orang ya tapi ngapain aku ambil jurusan Korean series Karena Seperti kita aja ya Kalau aku orang-orang Korea tapi Kita gak bisa tahu semua hal yang kayak benar-benar Berdasarnya belajar untuk Jadi aku memang Berkomunikasi yang baik dan benar Karena aku pengen belajar yang bi-detail Bi-detail, oke Setuju banget Seperti aku ya Faro aku kan sebelum masuk kuliah gak tahu tentang Indonesia Tapi setelah udah belajar aku kayak tertarik dengan Indonesia Aku makin minat dengan Indonesia Akhirnya ada juga yang pindah ke Indonesia untuk tinggal di sana Dan ada yang cari kerja di Indonesia juga gitu Terus kalau teman-teman di jurusan aku biasanya satu semester atau dua semester gitu satu tahun Biasanya aku Indonesia untuk belajar di Indonesia atau enggak Ya magang di Indonesia Jadi teman-teman jurusanku ya hampir semua punya pengalaman tinggal di Indonesia Atau enggak di Malaysia ya Jadi kalau kita ketemu, kumpul Biasanya ngomongin tentang pengalaman waktu kami di Indonesia Yang ujul-ujul atau enggak Kalau kami ngobrol itu pakai bahasa Indonesia Kayak campur gitu Pakai bahasa Korea sama bahasa Indonesia gitu Oke kalau gitu Setelah lulus Anak jurusan bahasa Indonesia ini kerja di mana, kerja apa? Ini pasti penasar juga ya Oke Aku karena statusnya masih 10 bulus Ya ini sebenarnya yang tergantungnya orang mau kerja di mana itu kan pilihan sendiri gitu Tapi kalau aku lihat di Korea waktu lama peperjalanan itu Kalau misalnya ada yang bisa bahasa Indonesia itu ada perusahaan yang kasih nilai bulus gitu Jadi sepertinya bahasa Indonesia jadi sencak tadi Sedikit-sedikit terjawab ya pertanyaan tadi Kenapa orang Korea itu sangat memilih bahasa Indonesia sebagai mata pelajarannya Kenapa enggak bahasa-bahasa yang lain Pada dasarnya mungkin ini bahasa Indonesia ada tujuan tertentu ya Untuk perusahaan-perusahaan yang ada di kita Perusahaan Korea yang ada di kita Itu membutuhkan tenaga-tenaga ahli orang Korea yang bisa bahasa Indonesia Termasuk mungkin ada beberapa perusahaan yang ada di Indonesia kan kayak Naiki inilah itulah kalau di kita ya Nah mereka itu butuh sangat butuh orang Korea yang bisa bahasa Indonesia Jadi bisa mantra seletnya lebih cepat gitu kan ya Ke bosnya dia bilang bahasa Korea Nah dari si orang ini ke bawahannya itu bisa dengan bahasa Indonesia yang pasih Lanjut ya Betul loh guys kalau di Korea Kalau memang bisa ya bisa dapat lebih banyak peluangnya Kesempatannya itu Karena ya banyak perusahaan Korea dan Indonesia kerjasama Apalagi yang pemerintah juga Kan kita negara yang apa ya sahabat baik itu kan Jadi memang butuh banyak ahli yang tahu tentang dua negara Indonesia dan Korea Ini mungkin bisa jadi alasan ya banyak orang Korea yang mau belajar Indonesia Sebenarnya belajar bahasa itu enggak perlu di kampus aja gitu kan Enggak usah kuliah Enggak usah sembahasa Indonesia gitu Jadi kalau teman-teman aku yang tour guide mereka karena banyak turis dari Indonesia datang ke korea Ya itu memang sekarang banyak yang biar bisa Biar bisa korea yang datang ke Indonesia Kepop lah inilah itulah Karena aku belajar something new Ya hal baru gitu selalu menarik dan Ya indah gitu menurut aku Aku sangat syukur aku bisa belajar tentang Indonesia juga Tapi sejujurnya saat waktu aku masuk ke jurusan Indonesia Jurusan bahasa Indonesia Aku tuh kurang begitu suka Karena bener-bener kayak enggak terbiasa Enggak pernah ketemu orang Indonesia juga Enggak pernah ke Indonesia juga Jadi aku kan enggak tahu apa-apa Tapi ya belajar sejarah langsung gitu Jadi kayak aku ketang ketiduran di kelas Jadi aku mikir Aku mikir sampai kayak gini Wah kok harus lanjut kuliah apa enggak Karena kan 4 tahun harus belajar tentang Indonesia sama Malaysia Jadi aku mikir-mikir Ya udahlah aku coba ke Indonesia Karena aku pengen lihat secara langsung Itu dengerannya kayak gimana gitu Jadi setelah semester kedua Setelah aku kuliah 1 tahun Aku memutuskan untuk ambil cuti semester Biar aku bisa kelahiran Indonesia Nah jadi dari sekarang tuh mulai cerita yang sangat indah Kalau cerita ini aku mau lanjut ceritain di video selanjutnya Oke Terima kasih teman-teman udah datang untuk videoku Sama-sama Sampai jumpa Dadah Terima kasih Yuna Oh Video ini menjawab segala pertanyaan yang pernah saya pikirkan Kenapa banyak youtuber Korea yang mereview segala sesuatu yang tentang Indonesia Tentang segala macam Indonesia termasuk makanannya, militernya Banyak hal-hal yang segala macam pro Indonesia Orang Korea yang mungkin lebih banyak yang pengen tahu Nah dari situ mungkin ada semacam ya yang tadi saya bilang Ada tujuan yang lebih ya Kenapa di universitas di Korea ada beberapa universitas di Korea yang membuka mata pelajaran bahasa Indonesia Mungkin itu saja teman-teman Reaksi dari saya Terima kasih ya atas waktunya Jangan lupa Bantu saya Klik subscribe di bekas pacarmu channel Dan komentar Lalu Like Video ini Sorry Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih